Makedonia atau Makedon adalah kerajaan kuno yang berdiri di pinggiran Yunani pada masa Arkais 750-500 sebelum Masehi, dan klasik 500-323 sebelum Masehi. Kerajaan Makedonia terkenal karena Alexander Agung 338-323 sebelum Masehi, rajanya yang mampu menguasai wilayah dari Eropa hingga ke Asia Selatan, dan kemudian menjadi negara yang dominan di Yunani pada masa Helenistik. Kerajaan ini dibentuk oleh dinasti Argeadai, tetapi dalam sejarahnya juga pernah dikuasai oleh dinasti Antipatridai dan Antigonidai. Kerajaan tempat tinggal orang Makedonia kuno ini mula-mula berpusat di bagian timur laut semenanjung Yunani, yang berbatasan dengan Epiros di barat, Payonia di utara, Rakyat di timur, dan Tesalia di selatan. Dan negara ini terkenal dengan banyak raja-raja sehingga 49 orang menjabat kerajaan. Sistem dinasti Arget, dinasti Antipatrid, dinasti Antigonid, raja-raja non-dinasti, penguasa Antigonid, mulai raja pertama yaitu, Sudho Filip ke-7, menjabat mulai tahun 142-254 sebelum Masehi, terus terjadi pergantian, sampai tahun 678-700 sebelum Masehi, yang bertindak sebagai raja perdikas 1A tahun 700-678 sebelum Masehi. Kerajaan itu semuanya hancur, setelah Makedonia mulai mengalami kemunduran setelah meletusnya peperangan Makedonia, dan kebangkitan Romawi sebagai negara terkuat di kawasan Mediterania. Sesudah kemenangan Romawi dalam Perang Makedonia ketiga pada tahun 168 sebelum Masehi, monarki Makedonia dibubarkan dan digantikan oleh negara-negara pengekor Romawi. Dan pada September tahun 1944, Jerman Nazi sempat mencoba mendirikan sebuah negara boneka yang bernama Negara Merdeka Makedonia di wilayah Kerajaan Yugoslavia yang sempat diduduki oleh Kerajaan Bulgaria setelah invasi Yugoslavia pada April tahun 1941, adapun Presiden saat ini terpilih Lastevo Pendarovsky, lahir tanggal 3 April tahun 1963, dari politikus dan akademisi Makedonia. Ia adalah Presiden Makedonia Utara saat ini yang menjabat sejak tanggal 12 Mei tahun 2019, setelah memenangkan pemilihan Presiden Makedonia 2019. Adapun Islam di Republik Makedonia, yaitu yang dianut oleh sepertiga dari total populasi penduduknya, sehingga membuat Islam menjadi agama kedua yang paling banyak dianut di negara ini. Muslim di Republik Makedonia menganut Islam Sunni dari Mashab Hanafi. Di beberapa wilayah di bagian barat dan barat laut negara ini, umat Muslim merupakan mayoritas penduduk. Sebagian besar dari umat Islam di negara ini merupakan etnis Albania, dan Muslim lainnya yang terutama adalah etnis Turki, Rumania, Bosnia, dan Torbes. Di negara ini juga memiliki masjid. Di antaranya Masjid Sarena Zamija. Masjid ini berada di dekat Sungai Pena, di kota Tetofo, di Makedonia Utara. Masjid Sarena Zamija adalah salah satu bangunan bersejarah era Ottoman yang langka di Makedonia Utara. Ada rumor, bahwa awal pembangunan masjid itu dilakukan oleh dua perempuan bersaudara di Tetofo, yaitu Hursaid dan Mensure, yang merupakan warga negara Ottoman. Para suster memberikan mahar mereka untuk pembangunan masjid di abad ke-15. Kemudian pada abad ke-19, masjid ini dipugar kembali oleh Abdurrahman Pasa, seorang negarawan di era Kekaisaran Ottoman. Hal ini dibenarkan oleh Emir Qasami, Imam Masjid Sarena Zamija. Berlatar demografis dan sejarah demikian, Makedonia Utara merupakan salah satu negara di benua Eropa dengan jumlah masjid yang cukup signifikan. Ada sekitar 600 tempat ibadah umat Islam di sana. Itu saja dari kami, mohon maaf bila kekurangan, bagaimana tanggapan kalian semua, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami, jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.